Oke teman-teman ketemu lagi melanjutkan video sebelumnya yang saya bilang ada dua TV yang TV-nya satunya gelap yang ini gelap gak ada gambarnya kemudian satunya normal tapi gambarnya rusak nah ternyata saya penasaran setelah saya baca-baca di internet TV ini gelap karena ada shot di pin G1 dan G2 G2 itu adalah tegangan apa ya namanya sekitar intinya ada shot di pin G1 dan G2 disitu harusnya ada tegangan sekitar 170V nah ketika saya ukur TV ini TV ini saya ukur di pin maaf ini di sini G1 G1 dan G2 ini ada resistansi tapi resistansinya disini teman-teman nah ini ada resistansi sekitar 2,5 kilo ohm itu adalah shot nah soalnya yang disini 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 itu gak gak ada shot di pin pin G1 dan G2 G1 itu adalah kalau secara urutan kaki itu kaki nomor 2 nah kemudian untuk menjebol shotnya ini ada beberapa cara nah ini saya akan mencoba dengan cara yang simple dulu yang tidak terlalu beresiko yaitu memberikan tegangan yang besar pada kaki G2 dengan cara kita memasang soket seperti ini ini untuk untuk memudahkan sebenarnya nah pin nomor 2 atau ground itu tetap kita hubungkan ke ground nah yaitu caranya adalah si metrik RGB nya ini kita lepas kemudian yang ground nya ini kabel ground ini kita sambungkan ke pin ground misalkan kesini ini sejalur dengan ground ground ini nah disini kemudian pin nomor pin nomor 4 atau G2 itu nanti akan kita hubungkan kesini ke fokus ke jalur tegangan fokus jadi kita kita lihat dulu tv nya ya oke kita nyalakan tv nya tv nya tidak keluar gambar sebenarnya ini ada ada suara cuma speakernya tidak saya pasang dan disini terdengar ada suara baga pan bocor ini adalah tegangan yang tegangan bocor dari kop flipback itu kemudian sekarang kembali ke masalah utama yaitu kita kita mencoba membuka shot nya ya kita buka shot nya oke 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 selamat menikmati 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 1 kg selamat menikmati 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 jadi si tegangan fokus itu ada di sini kita cabut ini adalah tegangan fokus nanti saya perbaiki lampunya dulu terima kasih jadi ini tadi adalah jalurnya ground jadi tegangan fokus itu langsung masuk ke sini sekarang coba kabelnya ini tetap di sini tetapi yang kabel biru ini kita dekatkan ke sini jadi biar kita gak usah megangin ini kita iket aja di sini saya iket di sini ada jarak ya sekitar 5 mililah setengah senti ya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kelihatan ya di sini ada lompatan bunga api di sini yang saya tutupin oke nah sekarang kita kembalikan lagi kabelnya ini ke posisi semula jalurnya fokus ke sini dan ini coba kita ukur dulu kita ukur gimana ya selamat menikmati shotnya sudah hilang udah gak shot lagi nah sekarang kita akan coba nyalakan nyalakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah berhasil teman-teman nah sekarang tv-nya udah keluar gambar nah alhamdulillah teman-teman tv-nya udah keluar gambar ya sekarang sekarang coba kita atur ini ya brightness ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati oke oke alhamdulillah alhamdulillah tv-nya udah bisa keluar gambar dan nah kali ini kita bener-bener akan merapikan dan kita kembalikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pinjem pinjem yang ini nah saya pinjem soketnya tv yang ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke untuk yang salah ada suara bocong Pucor tadi kita akan bersihkan tabungnya aja coba Terima kasih telah menonton 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 Oke teman-teman Sampai jumpa Terima kasih telah menonton